Hai co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar sebuah layang-layang. Nah, kita diminta untuk menghitung keliling layang-layang tersebut. Untuk menghitung keliling, itu dirumuskan dengan jumlah seluruh sisi. Jadi, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu setiap sisi pada layang-layangnya, kemudian kita jumlahkan. Oke, untuk sisi itu adalah garis yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari layang-layangnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu garis yang menjadi pembatas antara bagian luar dengan bagian dalam dari layang-layang ini adalah yang ini, yaitu sisi bagian kanan bawah yang saya tandai dengan garis yang berwarna merah. Nah, inilah sisinya. Kemudian untuk sisi yang lain, kita punya sisi kanan atas yang saya tandai juga dengan warna merah. Nah, kemudian kita punya sisi bagian kiri atas yang saya tandai dengan warna biru, dan kita punya sisi kiri bawah yang saya tandai dengan warna biru. Oke, cofrens? Nah, jadi inilah seluruh sisi pada layang-layangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan tentukan panjang setiap sisinya. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk sisi bagian kanan atas, itu panjangnya juga 20 cm. Karena ciri-ciri dari layang-layang, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi kanan atas dengan kanan bawah, sisi kiri atas dengan sisi kiri bawah, seperti itu. Jadi, untuk sisi kiri bawah, itu juga panjangnya 15 cm, sama seperti sisi kiri atas, seperti itu. Oke, cofrens? Jadi, untuk menhitung kelilingnya, itu dirumuskan dengan jumlah seluruh sisi, itu sama dengan sisi kanan bawah ditambah sisi kanan atas, ditambah sisi kiri bawah, ditambah sisi kiri atas. Oke? Nah, kita masukkan nilainya. Untuk sisi kanan bawah, itu 20 cm, ditambah sisi kanan atas, 20 cm. Ditambah sisi kiri bawah, 15 cm, ditambah sisi kiri atas, itu 15 cm. Selanjutnya, ini kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya, di sini kita akan gunakan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi, kita akan kelompokkan dua bilangan, baru kita jumlahkan. Seperti ini. Oke? Jadi, yang pertama kita akan hitung 20 ditambah 20. Kita bisa gunakan penjumlahan bersusun. Nah, kita hitung sama-sama. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 2, 4. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 40 cm. Nah, kemudian ditambah. Untuk 15 ditambah 15. Kita bisa gunakan penjumlahan bersusun. 5 tambah 5, 10. 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 30. Nah, selanjutnya di sini kita hitung 40 ditambah 30. Nah, kita hitung sama-sama, biar lebih mudah. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 3, 7. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 70. Satuannya cm. Nah, inilah keliling dari layang-layang tersebut. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!